Pemirsa, kalau kita berbicara idul adha di Jawa Timur, maka ada satu tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya bagi warga di Kepulauan Madura. Pemirsa, adalah tradisi toron atau pulang kampung bagi mereka yang merantau di luar kota untuk kembali ke tempat asal mereka, di Bangkalan, Sampang, Sumerum, ataupun Pamekasan. Pak Ma'ruf, terkait dengan tradisi toron, dengan idul adha, dengan juga masih suasana pandemi, bagaimana perspektif dari kawan-kawan MUI Jawa Timur? Pak Ma'ruf, karena ada masa urbanisasi dari desa ke kota, kemudian ini dalam jumlah besar, maka bagi sebagian warga-warga Madura itu hampir dalam momentum seperti idul adha, Atau ketika di kampung ada haul, haul memperingati sesepung, mereka pulang. Jadi, kita sudah mengupayakan melalui para tokoh PIAI kita yang di Bangkalan, sebab warga Madura, Alhamdulillah, masih banyak mendengarkan kepada para tokoh dan PIAI-nya. Jadi, ketika dalam hal ini seperti duriah atau keluarga Syekonahol dan beberapa PIAI lain turut menyerukan, ini setidaknya dapat mengerik, setidaknya dapat mengurangi sebagian warga Madura. Tetapi ada pula yang kemudian mungkin tidak sampai kabar itu, sehingga kemudian mereka tetap melakukan silaturahim. Dan ini yang kemudian mereka menganggap masih bukan pandemi, masih bukan wabah, sehingga kalau ada yang sakit baru terasa kalau itu benar-benar ada. Jadi, sekali lagi, selama dari para tokoh ini kemudian menyampaikan, insya Allah warga dan saudara-saudara kita dari Madura lebih turut mendengarkan. Kalaupun yang masih toron, masih bersilaturahim, itu semacam yang paling tidak bisa meredakan 60 persen, meredakan 60 persen supaya tidak turun dan itu mungkin hanya sebagian kecil saja. Kemudian, kalau ada masyarakat khususnya Madura ya, bagaimana kemudian ketika kami tidak diizinkan untuk melakukan tradisi toron, bagaimana sebaiknya kami bersilaturahim bersama dengan keluarga? Apa himbawan dari teman-teman MUI Jawa Timur? Nah, jadi di dalam hadis Nabi kita, dulu di zaman Nabi itu belum ada teknologi, tetapi Nabi sudah bersabda, silu arhamakum walau bis salam, jalin silaturahim meskipun dengan menitipkan ucapan salam. Jadi, dulu kan menulis surat lewat salam, itu sudah menggugurkan silaturahim. Hari ini, silaturahim itu tidak hanya lewat surat, tetapi sudah video call, sudah bisa menelpon, dan itu sudah menghilangkan kerinduan. Meskipun tidak sesyahdu ya, tidak sesyahdu ketika bertemu, tetapi ketika hal ini masih terus berlanjut, justru semakin lama tidak bisa silaturahim secara tatap muka secara langsung. Maka untuk tahun ini kita mengalah, mungkin sampai satu tahun ini kita mengalah, supaya wabah ini benar-benar bilang, balik setelah itu kemudian bisa, bisa silaturahim secara langsung. Daripada terus saja dilanggar, terus saja dilanggar, boleh jadi wabah ini menjadi 2-3 tahun atau lebih berat saja. Baik, menahan diri supaya pandemi bisa segera terselesaikan, sehingga tahun depan insya Allah Idul Fitri, Idul Adha bisa dilalui dalam suasana yang sudah tidak pandemi, namun dengan adaptasi-adaptasi kebiasaan yang baru. Terima kasih, KHJ Ma'ruf Kozin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog Titik Tengah. Dan pemirsa, sekaligus mengakhiri dari titik tengah kali ini, terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan dan selalu disiplin protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!